assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas yuri pagi hari ini aku ceritanya mau bongkar sih kasur kaput aku nih udah lama aku simpan hidup sini cuma ada yang komen di YouTube aku bun ke katanya tuh kasur kaputnya kok enggak pernah dijemur ya enggak pernah dijemur ya karena emang gak dipakai si kasurnya udah lama aku simpan di dus ini ini udah lama banget ya ini kasur kaput jadul aku nih ini dikasih sama ibu aku ya dulu pas aku awal menikah aku pakai kasur ini loh temen-temen tapi karena udah lama ya aku eh nggak pakai gitu karena lebih nyaman pakai kasur busa sih menikah aku temen-temen jadi aku simpan aja tapi suatu saat nanti sih aku mau pakai lagi kalau dibutuhkan ini masih bagus ya temen-temen kasurnya nggak ada yang bolong-bolong gitu oke temen-temen ini aku janji aku ya sama seseorang nih katanya aku udah mau bikin video jamur kasur kaput ini sengaja ya aku keluarin hanya demi konten apa-apaan ya aku ini enggak jelas banget pokoknya hanya bikin konten jumur kasur kaput oke temen-temen selain sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video komen dan subscribe-nya secara juga dong ketat komunitas temen-temen untuk agar channel YouTube juga berkembang ya share ke komunitas atau ke media sosial temen-temen terima kasih sebelumnya terima kasih juga yang udah mau mengklik video ini tonton sampai selesai ya temen-temen ya temen-temen aku juga mau kasih di apa ya tips ya bukan tips ya manfaat jemur kasur bantal gini eh manfaat jemur kasur gitu ya di bawah seterik matahari buat apa sih kita jemur kasur nah ada empat manfaat yang aku ketahui ya temen-temen aku juga lihat di YouTube YouTube juga di Google gitu aku sering baca tuh ketika cueca sedang panas strip gini mungkin temen-temen suka lihat ya orang-orang pada jemur bantal guling atau kasur di bawah paparan sinar matahari aktivitas bersih-bersih rumah yang satu ini emang sudah jadi kebiasaan masyarakat negara Indonesia ini ya temen-temen yang mendapat cukup sinar matahari sepanjang tahun termasuk di Indonesia ya Nah untuk manfaat yang pertama tuh membunuh kuman yang hingga sadarkah temen-temen bahwa kasur bantal guling adalah perlengkapan yang memiliki kontak erat dengan tubuh setiap hari tak mengherankan apabila bakteri kuman bahkan virus dapat berkumpul di perlengkapan tidur nah ditambah lagi dengan menumpuknya debu kotoran atau sel kulit mati ya yang menempel kulit yang ada di tubuh kita ya yang suka ngelupas gitu jika dibiarkan begitu saja tumpukan kuman debu dan kotoran ini beresiko menyebabkan masalah kesehatan iritasi kulit alergi dan hingga asma nah paparan sinar matahari dan terik yang terik dan panas dipercaya membunuh organisme-organisme di atas kasur bantal dan guling hasilnya sebanyak 12 persen bakteri di ruangan gelap dapat bertahan hidup dan berkembang biak ya sementara itu hanya 6,1 persen bakteri yang bertahan hidup di ruangan dengan paparan sinar matahari nah itu sebuah studi dari jurnal microbiomi yang dilakukan oleh University of Oregon menunjukkan efek sinar matahari terhadap perkembangan bakteri aku lihat di Google ya teman-teman semoga aja sih bermanfaat ya dan untuk yang kedua membasmi tungau alias kutu kasur ya apabila sering menemukan adanya kutu kasur di tempat tidur menjemur bantal guling adalah solusi yang diakini efektif ya bakteri tertentu memang tidak bisa bertahan hidup dalam suhu yang sangat tinggi oleh karena itu semakin terik sinar matahari makse makin ampuh pula dalam membunuh kutu kasur nomor 3 menjaga ukuran asli kasur ya jemur kasur bantal juga bisa membuat perlengkapan tidur menjadi mengembung lagi ya teman-teman pasalnya semakin lama perlengkapan tidur anda menyerap kelembaban dari keringat atau cairan tubuh hal ini bisa berpotensi membuat bagian dalam bantal guling menjadi pipih atau kempis ya kan ya teman-teman kalau udah lama pasti kempes lagi ya si kasur nah nomor 4 mencegah kasur bantal dan guling menjadi lembab kebiasaan jemur perlengkapan tidur di bawah sinar matahari bisa membuat kelembaban yang terjebak dalam bantal guling dan kasur menguap ya teman-teman jika kasur yang terus menerus berada di kondisi yang lembab besar kemungkinan bakteri dan jamur akan senang berkembang biak disana nah seperti itu ya manfaat dari jemur kasur oh iya teman-teman aku sampai lupa nih belum sapa-sapa teman-teman semua apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan ini udah selesai ya untuk jemur-jemurnya aku bungkus lagi karena ini emang gak dipakai ya teman-teman suatu saat nanti mungkin bisa dipakai jadi aku mau simpen aja dulu terima kasih ya yang udah menyarankan aku jemur kasurnya oke teman-teman sampai disini dulu ya untuk video receh dari aku mohon maaf bila ada kesalahan di video aku dari ucapan aku mohon dimaafkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat ya untuk manfaat dari jemur kasurnya oke teman-teman sampai disini dulu untuk videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati